Persija Jakarta menjadi tim yang paling aktif pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Total ada 3 pemain yang sudah dilepas Persija Jakarta dan juga 3 pemain yang sudah merapat ke Persija Jakarta untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2022-2023. Pemain baru pertama yang didatangkan Persija Jakarta adalah back tengah dari persebaya Surabaya yaitu Danyi Maulana. Setelah melepas Danyi Maulana, Persija Jakarta menggaet sosok back kiri dari Madura United yaitu Girul Walidain. Setelah mendatangkan dua pemain bertahan, Persija Jakarta malah melepas empat pemainnya yaitu Hamra Hehanusa, Dewi Utomo, Riki Chawar, dan juga Taufik Hidayat. Setelah melepas Hamra Hehanusa dan juga Dewi Utomo, Persija Jakarta tinggal mencari pengganti dari Riki Chawar dan juga Taufik Hidayat. Ya akhirnya Persija Jakarta mendapatkan pengganti satu di antara dua pemain tersebut yaitu Aji Kusuma. Persija Jakarta menggaet Aji Kusuma dari klub Liga 2 yaitu Persiba Balikpapan. Persija Jakarta tentu belum selesai mendatangkan pemain-pemain baru. Pasalnya Persija Jakarta masih membutuhkan beberapa pemain untuk mengisi slot-slot pemain yang kosong. Contohnya saja ujung tombak dan juga sayap kiri yang dibutuhkan Persija Jakarta untuk mengaruhi putaran ke-2 Liga 1 2022-2023. Menarik menyatakan siapakah pemain baru yang bakal merapat ke Persija Jakarta selanjutnya. Terima kasih telah menonton!